Para penjelajah waku, sejatinya bumi tempat kita tinggal ini adalah sebuah tempat maha indah dan kaya. Cobalah jelajahi hutan-hutannya. Anda akan menemukan berbagai tumbuhan dan binatang nang cantik dan eksotik. Gajah raksasa, si gagah singa dan harimau, serincah primata, hingga burung-burung cantik beraneka rupa. Atau selamilah lautan. Anda akan bertemu si paus raksasa, si pintar lumba-lumba, hingga si pemburu berbahaya hiu. Belum lagi hewan-hewan lain yang indah atau yang gesit sampai yang menakutkan di kedalaman laut sana. Tentu sebagai makhluk tertinggi, kita manusia wajib menjaga mereka. Sayangnya nih, manusia sering abaikan keselamatan dan kesejahteraan para satwa. Padahal sebagaimana kita, mereka juga punya hak untuk hidup damai tanpa ancaman dan siksaan. Semakin hari, semakin banyak terdengar betapa sebagian dari kita semakin sadis terhadap satwa. Perburuan dan pembantaian mbabi buta, rusakan habitat hidup, hingga memperdagangkan fauna. Beberapa binatang pun punah akibat ulah manusia. Kini sejumlah spesies hewan juga terancam musnah dari muka bumi ini. Mari kita melompat lebih jauh lagi, tepatnya di tahun 1781, saat hukum pertama yang berkaitan dengan hewan disahkan. Hukum ini mengkritisi pengobatan sapi di pasar Smithfield, London. Semua tahu manusia telah memperkerjakan hewan sejak awal peradaban. Manusia purba menjinakan anjing liar sebagai pembantu dalam usaha perburuan hewan. Siring berjalannya waktu, pekerjaan hewan semakin beragam. Contohnya gajah pembawa kayu, kuda sebagai alat transportasi, sampai burung hantu yang digunakan untuk membasmi hama di sawah. Sayang, sebagian manusia memperlakukan para hewan ini dengan semena-mena. Salah satu contohnya adalah saat Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1942. Kala itu Presiden Amerika, Roosevelt, menyetujui penggunaan bom kelelawar. Amerika Serikat menggunakan kelelawar sebagai pengangkut bom pembakar kecil. Kelelawar digunakan karena selain jumlahnya yang banyak, mereka juga memiliki kemampuan untuk menemukan bangunan-bangunan persembunyian musuh. Inggris juga menggunakan tikus mati dengan bahan peledak plastik di dalamnya. Sementara di Uni Soviet, anjing anti-tank dilatih untuk berpikir bahwa makanan selalu disimpan di bawah tank dan kendaraan hapis baja. Kemudian tubuhnya diberikan bahan peledak dan dilepas ke medan perang di mana mereka akan lari langsung di bawah tank dan meledak, sehingga membuat kerusakan yang fatal di bagian bawah tank. Kekejaman terhadap hewan inilah yang membuat masyarakat dunia merasa perlu melindungi hak-hak para satwa ini. Para penjelajah waktu, sekarang kita menuju ke tanggal 15 Oktober 1970. Pada hari itu, hari hak asasi hewan pertama kali dicanangkan dan dibagi dalam dua kategori, yaitu kesejahteraan hewan dan hak asasi hewan. Kesejahteraan binatang menjadi istilah yang lebih populer dibandingkan hak asasi binatang. Karena kegiatan manusia memang tidak dapat terlepas dari penggunaan binatang. Misalnya dalam pertanian dan peternakan, inilah pentingnya kita menghormati hak para binatang ini. Sayang, masih banyak manusia yang merasa tak mengapa menyiksa binatang. Bahkan kesepakatan melarang penggunaan binatang dalam perang pun sering dilanggar. Salah satu hewan yang masih sering digunakan dalam perang hingga kini adalah lumba-lumba. Ukraina memiliki unit bomba-lumba rahasia yang dipergunakan sebagai mata-mata dan juga prajurit tempur. Lumba-lumba memang terbukti sebagai salah satu hewan paling cerdas. Mereka bisa dilatih untuk membawa senjata dan meletakkan bom ke kapal-kapal musuh. Perangkat teknologi canggih seperti radar detektor dan peledak bisa disematkan dalam tubuh lumba-lumba untuk melengkapi prajurit-prajurit dalam air ini. Bagaimana menurut penjelajah waktu? Tak yakah lumba-lumba diperkerjakan sebagai prajurit militer? Tak hanya dalam militer, binatang lucu ini juga kerap dieksploitasi dalam pertunjukan sirkus. Ya, selain anjing laut, lumba-lumba menjadi salah satu atraksi yang paling menarik dalam sirkus. Namun sayangnya, pekerjaan lumba-lumba dalam sirkus ini tidak sesuai dengan kehidupan alami lumba-lumba yang membutuhkan lautan luas untuk berenang. Terbukti, masa hidup lumba-lumba sirkus jauh lebih pendek dibanding lumba-lumba di alam liar. Di alam liar, lumba-lumba bisa hidup 40 hingga 50 tahun. Sementara di sirkus, mereka hanya bisa bertahan 5 sampai 6 tahun saja. Di Indonesia, eksploitasi hewan bukanlah hal yang asing lagi. Kalau dia tidak terlalu ekstrim, ya mungkin akan kita cita. Kepemilikan itu tidak legal, artinya tidak sah. Itu ada ancaman yang menunggu, yaitu 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Para penjelajah waktu, di masa depan tentu kita berharap tak ada lagi binatang yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Karena sejatinya, mereka adalah juga makhluk ciptaan Tuhan. Sah-sah saja memanfaatkan hewan selama kita menjamin kehidupan mereka agar bisa berkembang biak dengan baik, tanpa siksaan, dan bekerja di luar batas kemampuan. Terima kasih telah menonton!